Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam riang, salam hari yang cerah, salam bahagia Para mahasiswa sejarah sastra Indonesia Kali ini ibu akan menyampaikan mengenai sejarah sastra 1920-an Yang terdiri atas sastra balai pustaka dan sastra non balai pustaka Balai pustaka dikenal sebagai nama angkatan dan juga dikenal sebagai nama badan atau nama penerbit Sebagai nama badan atau penerbit, balai pustaka didirikan pemerintah India Belanda pada 14 September 1908 Lembaganya disebut Komisi for the Fox Lecture Atau Komisi Bacaan Rakyat yang diketuai oleh G.I.H.Z Pada 17 September 1917 Lembaga ini disebut balai pustaka oleh D.A. Rinkes Tujuannya untuk mengawasi peredaran bacaan yang layak untuk rakyat Bertugas menyediakan bahan-bahan bacaan bagi rakyat Indonesia atau pribumi Balai pustaka sebagai nama angkatan disebut H.B.Jasid sebagai angkatan 20 Bagi titik tolak karya awal Indonesia modern Dikenal sebagai angkatan balai pustaka bertolak dari penerbitan karya yang berbahasa Indonesia modern Yaitu Roman Azab dan Sengsara karya Meraris Sirega Bagaimana dengan ciri estetis sastra balai pustaka? Ini seperti ciri intrinsik ya Roman-roman balai pustaka kebanyakan beralur pedih Penuh air mata dengan teknik pengaluran linier atau lurus Bertemakan kehidupan sehari-hari Berupa adat istiadat dan percintaan Perjodohan atau kawin paksa Menampilkan tokoh orang-orang kedaerahan dengan teknik penokohan dan perwatakan gaya langsung Tokoh berwatak data Beraliran romantisme Latar cerita pada umumnya latar daerah pedesaan dan kehidupan daerah Kalimat-kalimatnya panjang dan masih banyak menggunakan perbandingan-perbandingan Bersifat didaktis dan mengandung nasihat Gaya bahasanya menggunakan perumpamaan dan pepatah-pepatah Kemudian menggunakan digresi Atau cerita sisipan Berupa pepatah adat, dongeng, syair, pantun, dan nasihat Cerita-cerita pepatah adat dan dongeng Dan yang lainnya ini disisipkan dalam roman Berikutnya ciri ekstra estetis Sasra balik usaka Artinya ciri di non-intrinsik Atau ciri ekstrinsik Terbitnya naskah sastra tradisional Cerita rakyat, dongeng, dan hikayat Lalu ada terbitnya novel-novel terjemahan Dari Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, bahkan Amerika ya Kebanyakan pengarang berasal dari Minangkabau Sehingga lebih banyak mengangkat budaya lokal Minang Pengarang sering keluar dari jalan cerita Untuk memberikan nasihat kepada pembaca Gender sastra Terbanyak berbentuk novel Ada pun puisi masih berupa syair dan pantun Serpin sudah ada Tapi hanya sedikit Kita lihat roman Balai Pustaka yang pertama kali terbit Di Balai Pustaka ternyata adalah roman berbahasa Sunda Ini terbit pada masa komisi bacaan rakyat ya Berjudul Baruang Kanongarora 1914 Ditulis oleh Dekar Di Winata Baru pada 1920 terbit novel Azab dan Sengsara Nah ini karya Merah di Siregar tadi ya Pengarang dan karyanya yang lain ada Marah Rusli Menulis Siti Nurbaya 1922 Novel ini mendapat hadiah dari pemerintah Republik Indonesia pada 1969 Ada novel Lahami 1952 Ada Anak dan Kemenakan 1956 Dan Gadis Yang Malang Karya terjemahan novel Charles E. Kent Baik kita lanjutkan dengan pengarang selanjutnya Yaitu Nur Sultan Iskandar Menulis novel Apa dayaku karena aku perempuan 1922 Salah pilih 1928 Karena metua 1932 Nur Sultan Iskandar ini dikenal sebagai Raja Balai Pustaka Karena paling banyak karyanya Ada lagi dikenal dengan Bapak Cerpen Indonesia Yaitu Muhammad Kasim Karena mulai menulis tradisi Cerpen Bapak Muhammad Kasim ini menulis sisamin cerita Mendapat hadiah Saem bara buku anak-anak Balai Pustaka pada 1924 Lalu ada novel Muda Teruna 1922 Kumpulan Cerpen Teman Duduk Kumpulan Cerpen Bertengkar Berbisi 1929 Dan kumpulan Cerpen Buah di Kedai Kopi 1930 Ada Bapak Adi Negoro Menulis novel Darah Muda Asmarajaya Dan Melawat Kebara Ada juga Abdul Muiz Menulis novel Salah Asuhan 1928 Pertemuan Jodoh Surapati Dan Robert Anak Surapati Ada Bapak Tulis Nah Anda Pernah Membaca Sidul Anak Jakarta Pasti Anda Pernah Menonton Sidul Anak Betawi ya Nah ini dari novel Sidul Anak Jakarta Karya Amanda Tu Majo Indo Kemudian menulis novel Jodoh Kemudian menulis novel Menebus Dosa dan menulis Syair Si Bansok Urai Untuk Cerpen pada 1920 hingga 1932 ini tidak terlalu banyak ya Dapat diketahui hanya ada 24 Cerpenis Dengan jumlah Cerpen hanya 41 Judul Ini ada nama pengarangnya Nur Sultan Iskandar, O.R. Mandang, Sultan Taklil Alisabana, Armin Pane, Aman Datuk Majo Indo, Pak Buyung, Amir Hamzah dan Jamaludin Ini para penulis Cerpen ya Dengan judul-judulnya Silahkan diperhatikan ya Ya cukup ya Nanti boleh cari lagi sumbernya Sip Lanjut Nah ada juga beberapa sastra terjemahan Balai Pustaka Ada yang menerjemahkan dari Amerika Judulnya Angin Timur, Angin Barat Terjemahan Tak Ada Alim Ini ya Dari judulnya East Wind West Wind Lalu ada Salju Kilimanjaro Ini ya terjemahan Makmur Arashid Dari Ernest Hemigway Berjudul Ini The Swarm of Kilimanjaro Lalu ada Judulnya Tom Sewer Anak Amerika Terjemahan Abdul Muiz Dari Kalian Mark Twain Dari sastra Inggris ada terjemahan Gadis Yang Malang Ini oleh Marah Rusli diterjemahkannya Dari karya Charles Dickens Kemudian ini judulnya The Story of Little Nail Lalu ada karya Julius Caesar Anda Pernah Menonton Nah ini terjemahan Muhammad Yamin dari karya William Shakespeare Lalu ada Gudang Intan Nabi Sulaiman Terjemahan Nur Sultan Iskandar dari Ridho Haggard Berjudul King Solomon Mines Kemudian ada Memperbutkan Pusaka Lama Terjemahan Nur Sultan Iskandar lagi Dari karya Eduard Kijer Lalu Anak Perawan di Jalan Sunyi dan Rasia seorang gadis terjemahan Nur Sultan Iskandar Dari karya Ochano Duel Ini paling banyak ya Nur Sultan Iskandar menerjemahkan juga banyak Lalu ada dari Sestra Francis Lagi-lagi Nur Sultan Iskandar menerjemahkan dengan judul Tiga Panglima Perang Dari karya Alexander Dimar Ini ya bahasa Perancis Kemudian 20 tahun kemudian Gep Gemondekristop Terjemahan masih Nur Sultan Iskandar ini ya Dari Alexander Dimar Ada sebatang karya Karya terjemahan Abdul Muiz Dari karya Hektur Maulo Berjudul Saint Fermin Lalu ada karya Mengelili Dunia Terjemahan Abdul Muiz Dari karya Ini dari karya siapa? Julefon Negeri ke-8 juga terjemahkan oleh Abdul Muiz Setelah Sastra Pulau Balai Pustaka Saya akan memperkenalkan Sastra Non Balai Pustaka Jadi Sastra Non Balai Pustaka disini adalah Sastra yang muncul 1920-an pada tahun yang sama dengan Sastra Balai Pustaka Namun tidak diterbitkan oleh Balai Pustaka Nah makanya dikenal dengan salah satunya bacaan liar yang bersifat kualiti Nah disini ada dua sastrawan terkenal yaitu Mas Marco Kartodi Kromo dan Semaun Nah Mas Marco Kartodi Kromo menulis Sutudon hijau, hikayat sujanmo dan sair rempah-rempah Semaun menulis hikayat kadirun Ini Mas Marco Kartodi Kromo ya Pernah menulis mata gelap, novel, sair rempah-rempah tadi ya Sutudon hijau, novel, juga rasa merdeka, juga cermin buah, geroyalan Ini novel dan sair yang beliau tulis Ini adalah contoh sair Sama rasa, sama rata Mas Marco Kartodi Kromo Sair inilah dari penjara Waktu kami baru dihukumnya Dan seterusnya ya silahkan anda baca Membaca, membaca, terus membaca Terima kasih Bagus sekali anda membacanya Lalu ada Semaun Atau nama aslinya itu Abdul Wadud Menulis novel hikayat kadirun Ini adalah sebuah novel pergerakan pada 1919 Nah sastra balai non balai pustaka ini juga ada yang dikenal dengan sastra prapujangga baru Menulisnya yang pertama Bapak Muhammad Yamin Nah ini sastra prapujangga baru ini sastra yang beraliran nasionalisme ya Menggemborkan Tema-tema nasionalis kebangsaan Ada tanah air kumpulan saja 1922 Indonesia Tumpah Darahku Kumpulan saja juga Kemudian kalau Dewi Tara sudah berkata ini drama Dan ada drama Ken Aroken Dedes Ini drama ini diterbitkan pada 1934 Namun sebelum diterbitkan pertama kali dipentaskan pada puncak acara Kongres Pemuda Pada malam Sumpah Pemuda ya Pada 28 Oktober 1928 Jadi dipentaskan dulu baru diterbitkan 6 tahun kemudian ya Dalam majalah pujangga baru 1934 Ada Bapak Rustam Effendi Menerbitkan Bebasari Drama 1926 Lalu persikan permenungan kumpulan saja 1926 Ini dialog-dialog dalam Bebasari ini disajikan dalam bentuk sajak ya Oleh H.B. Yassin disebut Drama Bersajak Ada Sanusi Pani Menulis sajak khusus ini ya Ada kumpulan kusipan Caran Cinta Puspa Mega Madah Kelana Nah selain sajak juga drama Ternyata ya Ada drama berbahasa Belanda Dengan judul bahasa Indonesia Air Langga Bahasa Belandanya judulnya Enzame Apa ini Garuda V Ya Pada tahun 1928 Ada juga drama Kertagaya Dan masih banyak drama yang ditulis setelah tahun-tahun ini ya Setelah tahun 30an Anda boleh membaca Harus membaca Ya bukan boleh lagi Karya Sanudin WS Encyclopedis Sastra Indonesia Kemudian Ihtisar Sejarah Sastra Indonesia Ayiprosidi Sejarah Sastra Indonesia Modern Sawardi Kemudian Sastra Baru Indonesia 1 Lalu pengantar Sejarah Sastra Indonesia Yudhono KS Dan Anda boleh Sangat boleh Apa ya Menelusuri Encyclopedia Sastra Dari Kemendikbud Goit Terima kasih para mahasiswa Mudah-mudahan Anda tetap semangat di hari yang cerah ini Silahkan Anda berbagi lagi Mengenai karya sastra pada 1920an ini Dan cari referensi lagi ya Ibu hanya menyampaikan secara garis besar saja Terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh